Ratusan remaja lulusan SMA yang putus sekolah dan belum mendapat pekerjaan berdatangan dan memadati gedung aparatur negara Pemkop Bangka Barat untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studi dengan biaya yang relatif murah dengan rencian total sebesar 15 juta rupiah selama satu tahun. Termasuk biaya makan tiga kali dalam sehari, asrama, transportasi serta tunjangan kesehatan. Pendaftaran dan pengisian formulir kuliah satu tahun akademik ini diperuntukkan khususnya bagi pelajar putus sekolah warga Bangka Barat yang kurang mampu, namun masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Bupati Bangka Barat Markus menuturkan kerjasama di bidang pendidikan ini diharapkan dapat memberikan keterampilan bekerja terhadap pelajar lulusan SMA dan sederajat lainnya. Sebab tantangan bidang pekerjaan di era globalisasi sekarang ini membutuhkan suatu keahlian dalam bekerja. MOU dengan Akademi Presiden di bawah naungan Jabab BK Group, dengan begini kami mengharapkan anak-anak Bangka Barat yang lulus SMA-SMK, mereka bisa melanjutkan studinya, dan mereka bisa kuliah di AKP, mereka bisa belajar, dan mereka bisa mempunyai keahlian. Sekarang ini tantangan kita dalam dunia kerja, sekarang perusahaan-perusahaan itu ingin tenaga-tenaga kerja yang mempunyai keahlian. Kami berharap dengan adanya kerjasama ini, kami mengharapkan masyarakat Bangka Barat, yang anak-anak masyarakat Bangka Barat yang lulus SMA-SMK, STM ya, mereka bisa mempunyai keahlian nanti. Itu yang kami harapkan. Di sisi lain, Eklusif Manajemen Akademik Komunitas Presiden Tommy Emanuel yang didampingi Profesor Kemas Ridwan Kurniawan, Perwakilan Universitas Indonesia mengatakan, suatu daerah tidak akan berjalan efektif jika akademik dan industri tidak ada. Untuk itu, pihak manajemen akan mengadakan Akademi Komunitas Presiden Soekarno di Kabupaten Bangka Barat. Ini tidak bisa jalan efektif kalau akademi dan industri tidak ada di kota ini. Jadi ke depan kami sudah bicang-bicang juga agar Akademi Komunitas Presiden Soekarno akan ada di Bangka Barat, dan industri-nya kami memang punya pengalaman banyak dan kami adalah pionir, Jawa BK adalah pionir membangun industri yang terbesar, sampai hari ini masih kami yang terbesar. Dengan kerjasama ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat, sehingga negeri sejirin setason ini mampu berdaya saing dan mandiri dalam membangun daerah. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!